Sementara itu, pemirsa petugas kepolisian sektor Matraman menjemput paksa dua pemudik yang lolos di pos penyekatan. Keduanya dijemput petugas lantaran belum melakukan tes swab antigen, usai kembali dari perjalanan mudik. Dengan personil lengkap, petugas gabungan dari Polsek Matraman dan Satpul PP mendatangi salah satu rumah pemudik yang berada di Utankayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Untuk menjemput paksa pemudik yang berhasil lolos di penyekatan Cilegon. Pasangan suami istri ini dijemput paksa petugas kepolisian karena diketahui baru pulang dari perjalanan mudik, namun tidak melaporkan kepada pihak RT RW setempat untuk melakukan tes swab antigen. Keduanya kemudian menjalani tes swab antigen di Mapolsek Matraman, Jakarta Timur. Tapi memang dengar informasi enggak kalau enggak lapor akan dijemput paksa gitu untuk diswap? Ya dengar sih infonya dengar gitu. Makanya cuman ya karena ya takut juga sih gitu. Takut datang ke kantor polisi? Ya kita takut juga gitu. Makanya yaudah. Hasilnya apa tadi? Ya Alhamdulillah sih hasilnya negatif. Semua seluruh pemudik yang datang ke Jakarta tidak lapor. Kita jemput paksa untuk diswap antigen. Kebetulan ada di kelurahan Hutan Kayu Selatan, sepatang suami istri pulang ke Banten. Tidak lapor. Ada babin, babinca kelurahan yang mobil. Menemukan itu, langsung kita tamperin, kita jemput paksa untuk kita laksarkan trap. Atas hasil swab yang negatif, akhirnya pasangan suami istri ini kembali dipulangkan ke rumahnya oleh petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, ANYUS melaporkan.